Pesawat Pembom dari Rusia Tupolev Tu-160 Tupolev Tu-160 adalah pesawat pengebom strategis berat berkemampuan nuklir yang dirancang oleh Birodesign Tupolev di Uni Soviet pada tahun 1970. Ini adalah pesawat militer supersonik Mach 2 terbesar dan terberat yang pernah dibuat dan kedua setelah XB-70 Valkyrie. Pada tahun 2024, pesawat ini adalah pesawat tempur terbesar dan terberat, pembom tercepat yang digunakan, dan pesawat bersayap variabel terbesar dan terberat yang pernah diterbangkan. Pada tahun 2002, Kementerian Pertahanan Rusia dan KAPO sepakat untuk memodernisasi 15 Tu-160. Pada 2 Februari 2020, Tu-160M yang dimodernisasi melakukan uji terbang pertamanya di lapangan terbang pabrik penerbangan Kazan. Pengiriman dimulai akhir tahun itu, 5 pesawat dilengkapi dengan mesin baru pada Agustus 2022. Tu-160 adalah pesawat sayap geometri variabel. Pesawat ini menggunakan sistem kontrol fly-by-wire dengan profil sayap campuran, dan bila bentang penuh digunakan di tepi depan, dengan penutup slot ganda di tepi belakang dan ekor berbentuk salib. Tu-160 memiliki 4 awak yaitu pilot, kopilot, bombardir, dan operator sistem pertahanan. Tu-160 didukung oleh 4 mesin turbofan afterburning Kuznetsov NK-32, yang paling kuat yang pernah dipasang pada pesawat tempur. Pesawat ini membawa radar TSNPO Laminets Obserka untuk melacak target darat dan udara, dan radar pengikut Sobka terraim yang terpisah. Meskipun Tu-160 dirancang untuk mengurangi kemampuan deteksi radar dan sign inframerah, pesawat ini bukanlah pesawat siluman. Senjata dibawa dalam dua ruang internal. Masing-masing mampu menampung 20.000 kg senjata jatuh bebas, atau peluncur putar untuk rudal yang mampu membawa hulu ledak konvensional, atau nuklir, rudal tambahan juga dapat dibawa secara eksternal. Dua peluncur putar internal masing-masing dapat membawa 6 rudal jelajah Raduga KH-5 atau 12 rudal nuklir jarak pendek Raduga KH-15. Total kapasitas muatan senjata pesawat adalah 40.000 kg. Pesawat Tu-160 memiki panjang 54,1 meter, tinggi 13,1 meter, rentang sayap 55,7 meter saat sayap terbentang 20 derajat, dan 35,6 meter saat sayap tertutup 65 derajat. Berat kosong pesawat ini adalah 110.000 kg dan berat maksimum saat lepas landas 275.000 kg. Dibekali empat buah mesin turbofan afterburning Samara NK-321. Pesawat ini memiliki kecepatan maksimum Mach 2,05, atau 2.220 km per jam dan jarak jangkauan 12.300 km. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!